Baik, untuk acara hari ini, apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan, ketika pemateri menyampaikan, Bapak-Ibu boleh menetikkan di kolom chat terlebih dahulu. Atau Bapak-Ibu boleh menekan fitur raise hand atau angkat tangan setelah pemateri menyampaikan materinya. Jadi ada dua pilihan, Bapak-Ibu boleh mengetikkan kolom chat melalui kolom chat, atau Bapak-Ibu boleh menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Baik. Halo Bapak-Ibu, boleh ditampilkan langsung slide PPT-nya. Baik, Bapak-Ibu mari menyaksikan langsung, kita belajar bersama-sama. Dan inilah topik dari NFT, Creator dan Eden Secret. Selamat menikmati Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini terdengar ya suara saya? Terdengar? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, kita di sini akan, oke kalau begitu kita di sini, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang yang disebut NFT atau non-fungible token. Sebetulnya sudah ada yang familiar dengan istilah NFT? Sudah, Pak Ibu? Sudah ada yang familiar dengan istilah NFT? Atau sudah pernah dengar atau mungkin... Jadi NFT itu adalah non-fungible token. Atau saya bilang non-interchangeable unit of data. Yang dia masuk ke dalam sistem yang namanya blockchain. Jadi... Seperti yang ketahui-tahui ya, kalau blockchain itu kalau orang tahu ya, misalnya ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar salah blockchain? Barangkali. Belum, Pak. Belum tahu. Jadi... Blockchain itu adalah sebuah sistem ya. Sebuah sistem yang dimana... Dia di situ terdapat sebuah unik kode. Kode unik gitu ya. Kode unik itu... Bisa menjadi sebuah... Jadikan sebuah kayak semacam... Apa namanya? Pertahan-pertahan bukan apa, selamanya. Kode untuk sebuah aset. Bisa itu berupa barang yang ada. Bisa seperti kata real estate, emas, dan sebagainya. Atau mungkin yang sifatnya karya atau dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh karya NFT. Dia sebuah karya digital. Dan dia dijual di pasaran. Nah, kelihatannya sederhana memang ya. Simple, cuman... Ya, nggak simpul. Sebetulnya ada beberapa... Ini apa namanya? Elaborasi dari sebuah konten digital gitu ya. Dia ini... Ada berbagai macam tipe gitu dari karya ini. Kemudian karya ini dijual. Intinya karya ini dijual. Nah, yang menjadi beda dengan mungkin kita menjual secara fisik gitu ya. Konten ini dia memiliki sebuah kode digital. Yang dimana kode digital unik itulah yang menjadi... Oke, ini karya ini kodenya ini gitu loh. Dia nggak bisa beda dengan karya yang lain meskipun dia gambarnya sama. Jadi kode digital itu yang... Yang menjadi istilahnya yang disebut blockchain. Nah, kemudian bagaimana sih kerjanya gitu loh. Nah, jadi... Kode blockchain itu menjadi kode sertifikat. Misalnya gini, kita punya emas gitu ya. Pasti kita butuh yang ada yang nama sertifikat. Dari emas gitu kan. Dan membuktikan bahwa emas itu adalah original. Misalnya dari Antam atau dari... Mungkin apa gitu ya. Perusahaan yang dia menjual... Iya, Pak. Jadi... Menjual emas atau penjual... Atau properti real estate gitu kan. Kita punya sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu kan bagi bukti bahwa itu hak milik kita. Nah, begitu juga dalam istilah blockchain. Atau di sini kita bilang NFT ya. Jadi karya yang kita upload itu baik berupa karya digital tadi. Atau mungkin sound, suara. Atau audio visual gitu, video gitu. Nah, itu memiliki sebuah kode digital di sana. Kode digital itu menjadi sertifikat dari karya yang dibuat. Nah, misalnya ada orang mungkin mengarang sebuah... Sound gitu, lagu atau apa-apa macam-macam. Kemudian di upload. Nah, biasanya... Untuk menghindari pembacakan dan sebagainya kita butuh yang namanya sertifikat. Dan umumnya sertifikat yang ada fisik mungkin bisa dirubah, bisa di... Apa namanya... Dia harus butuh banyak orang untuk melakukan cap dan sebagainya. Sehingga untuk mengetahui bahwa-bahwa itu authentic. Nah, dengan sistem NFT dan blockchain ini. Nah, karya sederhana yang kita buat itu unik. Jadi dia hanya butuh satu kode itu yang menurutnya bahwa itu karya kita. Dan itu nggak bisa dirubah. Makanya istilah kayak cryptocurrency. Itu bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah mata uang. Yang dia mata uang itu unik dari setiap mata uang itu. Jadi dia nggak mungkin bisa dipalsukan. Dia digital dan dia disipalsukan. Nah. Terus tadi kita masuk ke blockchain ini tadi ya. Tadi sudah dijelaskan. Dia fasilitas yang bisa merekort segala-galanya transaksi, tracking aset, dan business network, dan lain sebagainya. Dan dia menjadi sebuah istilahnya kode unik untuk sebuah suatu konten atau karya atau aset dan sebagainya. Nah, terus apa sih istilahnya NFT itu spesial? Kita lihat di sini ada banyak platform ya. Dari NFT itu pertama di sini ada OpenSea. Seperti kita lihat ya. Gozali. Misalnya pernah dengar Gozali Everyday itu ya. Yang dia mengupload foto wajah dia. Foto selfie dia yang gitu aja gitu. Terus kemudian bisa dihargai sekian mahal. Kenapa itu bisa laku gitu. Yang jelas satu. Dia ada keunikan satu dari gambarnya. Karena meskipun dia gambarnya apa namanya. Muka dia. Dia satu. Tapi di background itu dia selalu berganti ya. Backgroundnya ganti terus panjang waktu itu. Dia nggak sama seolah background. Dua. Dia masuk ke dalam blockchain. Sehingga sudah gambarnya itu setiap gambar unik dia masuk ke dalam blockchain. Yang kemudian itu menjadi laku di pasaran. Sebetulnya yang bikin laku itu penggambar dia. Tapi kode blockchain itu. Yang menandakan bahwa ini adalah barang red. Barang unik. Yang nanti suatu hari akan laku dijual. Itu yang disebut NFT. Jadi hampir sama sebetulnya kita bicara cryptocurrency gitu. Kita beli bitcoin satu. Dulu seharganya mungkin murah. Sekarang satu bitcoin seharga 900 juta. Makanya betul-betul istilahnya ya wow gitu ya. Cukup mengejutkan. Nah disini kita mulai berwisata ya. Namanya NFT platform. Disini ada banyak NFT platform. Tadi yang pertama ada OpenSea. Ini yang dipakai sama Gozali untuk menjual NFT dia. Foto dia sehari-hari dijual. Kemudian disini ada Nifty. Kemudian disini ada Rarible. Ini sama semua. Platform NFT. Untuk menjual karya baik visual mau audio ataupun audio visual. Terus disini ada Makers. Super rare. Terus disini ada Atomic Market. Ada banyak. Ada Ascens. Terus ada Mintable. Ada Makers Place. Terus non-origin. Sebetulnya ada beberapa lagi banyak gitu kan. Nah disini kita bisa melihat ya. Kayak mungkin ini. Salah satunya ini adalah OpenSea. Kebetulan. Dan kita untuk masuk ini. Kita gak perlu bikin akun gitu ya. Karena kita cukup mengkoneksikan dengan wallet. Atau dompet digital kita. Untuk kesini. Sehingga kita bisa masuk. Kita butuh beli karya. Atau kita ingin menjual karya kita. Dan ini disini. Di OpenSea ini. Dia gak harus bentuknya seperti itu ya. Gak harus bentuknya karya gitu. Dan bentuknya kayak gini. Bisa juga dia berupa tiket misalnya. Atau buku pelajaran gitu. Kita nge-upload buku gitu misalnya ya kan. PDF atau apa gitu dalam NFT. Nah secara gak langsung buku kita digital itu sudah terkoneksi dengan yang namanya cryptocurrency. Misalnya covernya atau apanya gitu. Untuk buku karya ini udah ada cryptocurrency. Jadi tuh. Satu bisa jadi. Buku itu. Banyak dijual. Tapi buku itu unik-unik. Dalam artinya dia setiap buku punya. Punya. Punya kode unik. Kode unik yang membedakan dari buku yang lain. Contohnya ini. Kita lihat. Ini ya. Invisible friend. Nah ini gambarnya sama semua nih. Iya kan. Nah. Gambarnya sama semua. Tapi ketika kita klik. Ini dia pilih kode yang berbeda satu sama lain. Nah ini. Ini owner. Iya kan. Details. Nah. Ini dia kodenya. Kode inilah. yang membedakan dengan kode yang lain. Iya kan. Transaksinya kita bisa lihat di sini ya. Menlisted. Iya kan. Dan seharga. Sekarang harganya adalah 2. 2. 777. US. 453 US dollar. Karena dia seharga 1.000 Oh sorry. Ini apa namanya. Ini ya kontrak. Ininya ya. Oh ya bener. Bener. Seharga 1.192 Ethereum. Jadi 1 Ethereum itu sekitar 35 juta sekarang. Sekarang. 6 W.E.T.H. Oh ya sekarang. Sorry. Seharga sekarang adalah 14.000 US dollar. Sorry. Ini kontrak dia. Kontrak. Seluruhan. Seluruhan. Karya dia. Ini sekarang. Seharga. 14.380 US dollar. Bisa dibilang ya. Cukup mahal. Untuk satu karya ini. Karena dia otentik dari segi kode. Jadi mungkin bisa aja kita upload sebuah. Atau mungkin poster gitu ya. Atau apa gitu. Poster karya kita. Atau apa yang kira-kira disitu ada. Ada. Semacam pengetahuan yang kita share gitu. Cuman kita menghindari nama kemajakan. Nah salah satu caranya adalah dengan sistem blockchain ini. Misalnya kita upload di NFT gitu. Kan. Ada banyak yang kita bisa lihat mungkin dari ranking disini ya. Nah. Disini kita bisa lihat banyak NFT yang game. Bisa dibilang menjuara. Jadi kita peringkat. Kita peringkat. Dan ini kategorinya kita bisa lihat. Fotografi itu. Atau utilitas misalnya. Jadi gak cuma harus gambar itu ya. Atau. Kalau ini masih ini. Misalnya fotografi. Nah. Ini fotografi. Dia foto yang di upload ya. Nah. Nah foto kayak gini. Cuma foto ini punya identitas tersendiri. Yang dia membedakan dengan foto-foto yang lain. Jadi sebuah karya atau lain sebagainya. Atau sertifikat. Kita bisa mengupload sertifikat kita gitu. Ya kan. Sertifikat. Bukan ini gitu ya. Sertifikat rumah. Mungkin kita. Apa namanya. Butuh sertifikat sebuah. Misalnya tadi sebuah karya kita membuku. Untuk apa dia. Kita sertifikat gitu. Dan kita beli buku ini. Otomatis kita kasih dia. Sertifikat. NFT-nya gitu. Sehingga dia beli sertifikat itu juga harus beli bukunya. Itu juga bisa. Ada beberapa yang dia nge-share kayak. Apa namanya. Foto buat. Nah ini video ya. Nah ini kita bisa lihatnya video. Jadi dia. Video ini mungkin. Suih. Ya. Ada pertanyaan. Fetik. Mama. Ya. Maaf. Bota apa NFC. Dia nggak tahu. Aku belakang berapa di situ. Ya. Ada pertanyaan. Apa itu? Aku Lujali. Omoto atau Lujali. Ini kalau kita bisa lihat ya. Ya udah. Bikit kata. Maaf. Abis dia bilang. Aku suruh aku TNF. Terus dia nanya. Hubungannya. Lebih poin. Aku udah males banget ya. Aku udah. Belum ngerti dong lagi. Anak sih kan bisa dibeli. Ini bisa pakai. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan sini. Kalau di OpenSea dia bisa gratis. Di OpenSea bisa. Tapi selalu kutuk. Jatuh. Jual. Gambar udah bisa. Beli dulu. Beli apa investasi. Nah. Jadi gini. Untuk OpenSea salah satunya. Untuk NFT itu. Saya kan kebetulan ada NFT di sini. Jadi ada beberapa orang bilang. Kita butuh gas fee ya. Gas fee atau kita butuh mengupload sesuatu itu harus bayar. Itu sama. Nah. Namun. Di sini kita. Bisa gratis. Kita bisa gratis. Dengan. Menggunakan. Salah satu. Jadi kita gak perlu bayar gas fee. Jadi ada dua ya. Pakai Ethereum atau pakai Polygon. Jadi kalau kita pakai Polygon itu. Kita bisa gratis. Itu nanti kita bisa jelaskan di workshop. Kalau misalnya Bapak Ibu berminat. Untuk ikut workshopnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana. Kita mengupload. Karena kita langsung. Seperti ini ya. Ini kan karena Gozali ya. Sekarang kalau kita logis. Kayak Gozali ini kan gak mungkin dia membayar sekian ratus ribu. Hanya untuk main-main sebetulnya. Dia kan mengupload itu otomatis. Awalnya untuk senang-senang. Sehingga dia secara logikal. Gak mungkin dia membuat senang-senang. Terus dia bayar gas fee gitu. Di Ethereum. Jadi memang di sini kita bisa mengupload secara gratis. Ada istilahnya. Yang dia tipikal Ethereum dan Polygon. Jadi kalau kita pilih yang Polygon. Kita bisa menghapus secara gratis. Seperti yang ini kalau punya saya. Jadi kemarin saya barusan upload. Ini kita pakai Polygon. Jadi ini gratis saya upload. Nah ini sekitar. Kalau berapa harus saya upload. Dengan Polygon. Yang dihargai. Terus sekian 0,03 ETH. Satu ETH ini sudah mahal sekali. Jadi gak harus. Ini ya. Gak harus berbayar dalam artian. Oke ini harus. Beli kita harus pakai gas fee. Sehingga harus beli Ethereum-nya dulu gitu kan. Terus. Apa namanya. Pas kita beli. Kita harus convert uang kita ke Ethereum. Baru kita beli gas fee. Sebetulnya gak harus kayak gitu. Nah ini kan dia. Jadi. Gak perlu ini ya. Gak perlu pakai ini. Ada pertanyaan lagi mungkin sampai sini. Barangkali. Terus disini juga ada Nifty ya. Ini adalah platform lain gitu. Untuk kita upload NFT gitu. Sama ada yang. Kita misalnya disini. Harganya macam-macam ada yang. Misalnya 100 dolar. Kurapa dolar. Ada juga yang. Nah ini kita bisa lihat harganya 3000 USD ya. Terus disini ada lagi super red. Ya platform yang lain gitu ya. Nah. Ya oke. Dia suruh. Masuk ke wallet dulu. Untuk bisa. Melihat. Ini ya. Saya harus masuk ke wallet dulu. Nah. Saya harus masuk ke wallet. tapi itu meskipun di ini tetap gak bisa dibuka ya karena dia ada password apa namanya password wallet itu passwordnya dia gak kayak password kita dia ada password apa namanya kata Sandi yang yang dia generate sendiri jadi kita harus ngapain itu seperti ini ya atau sedikit foundation disini yang lain disini ada beberapa collection NFT disini jadi image nah kita juga bisa masukin ke arah 3D atau macam-macam disini atau foto sebetulnya hampir sama dengan kita menggunakan bermain apa namanya shutterstock ya beda kalau shutterstock itu dia apa namanya dia ada ada dan dia gak terikat blockchain satu dan dia ada ketika kita masukin karya dia ada semacam apa sih namanya itu filternya jadi jadi kita harus melewati proses pemeriksaan karya kita dulu apa karya kita ini layak untuk di upload dan sebagainya kalau disini enggak nah kira-kira ada pertanyaan sampai sini nah disini juga ada ada yang dia ada yang dia menjual semacam fitur dalam game gitu ya itu juga bisa dijual disini di NFT yang kemudian itu bisa digunakan di di beberapa game dan misalnya satu game yang dimainkan jadi apa namanya ya itu untuk membuat sertifikat itu sendiri jadi hanya ya istilahnya kegunaan jadi kita gak harus upload yang seperti ini misalnya gen saw misalnya nah ini nah dia masuk ke armor's world misalnya jadi bisa dipakai di game ini seharga 97 US dolar dia pakai WAX ini juga Essence Art ada monumnya kebanyakan dia menjual karya seni ya sini ini orang itu selalu mungkin kan bayar pertanyaan ini bayar maksudnya harus beli Ethereum dulu gitu enggak gratis bisa pakai Polygon namanya kalau beli Ethereum dulu otomatis kan kita butuh uang kan butuh uang buat bayarnya itu kan nah Gozali itu mungkin punya dia yang sekarang yang sekarang udah jadi Ethereum itu dia awalnya Polygon ketika sudah ada yang beli baru dia pas uang belinya itu digunakan untuk convert ke Ethereum jadi ada yang namanya Gasly nah ini kan kita lihat nih ya Blockchain Polygon nah ada Blockchain Ethereum nah kalau Polygon ini berarti dia gratis jadi ada dua tipe Blockchain mungkin beberapa NFT juga sama ada dua tipe Blockchain yang Polygon sama Blockchain yang Ethereum nah kalau Ethereum ya dia akan kita kena Gasly dia harus membeli Ethereum yang terlebih dahulu untuk sebagai Gasly itu biaya ini ya biaya pajak upload-uploadnya lah setelah gitu sehingga kita harus bayar dengan tapi kalau udah pakai ini dia gratis ini Polygon nih Blockchain 933 nah ini semua karya ini Blockchain-nya Polygon kata lain dia upload gratis dia tanpa moda dan kemudian dijual lah dengan harga sekian 0,37 USD nah ini lihat ya kemudian NFT random wallet random wallet dari sini kita lihat di transfer ke random wallet random wallet dijual lagi ke sini nah yang menarik dari NFT ini adalah ketika terjadi beberapa transaksi di sini ya transaksi-transaksi-transaksi itu si kreator pertama ini Gozali ini dia selalu mendapat apa namanya royalty dari penjualan itu jadi setiap apa namanya kita beli kita ada orang beli beli kan terhadap uang terus orang lain itu jual nah pas ketika orang lain jual kita dapat ini dapat royalty dari penjualan itu setelahnya berapa persen gitu setelahnya meski porang ini full kita juga dapat dari ininya setelahnya membayar semacam royalty sehingga dengan kata ketika terjadi transaksi di NFT terus menurus makanya dia ini dapat dia dapat uang terus dengan hatinya dia kita tinggal tidur diuit masuk terus kita itu salah satu hal yang membuat Gozali sekarang jadi orang kaya gitu sebelumnya dulu ada namanya Beeple sebelum Gozali itu ada ini artisnya nah ini karyanya seperti ini dia 69 juta US dollar terjual kayak mendadak terus disini ada banyak lagi ya banyak ini machines art ada mintable disini ada beberapa orang NFT juga di mintable disini collectible sport sport itu kan nah pubgy misalnya atau sepatu gitu kita jual sepatu ya kan di NFT jadi terkira kita kirim sepatunya tapi ya kita ada sepatu itu ada sertifikatnya gitu ya bisa jadi ada beberapa yang dia ada barang fisiknya NFT itu terus ini juga dia jual disini sama kan barangnya itu itu dijual disini juga barang otentik terjual dengan sejaga terakhir 3624 terus yes ini juga di maker juga ada jual di maker di market maker space ini juga kayak apa namanya board app ya club yang tadi juga jual disini jadi kita bisa menjual itu lebih dari satu lebih dari satu platform ya kita bisa lihat blockchain detailnya ini 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 yang bikin apa namanya Barang ini jadi unik Karena dia ada kode uniknya Nah ini kode uniknya Ini juga ada Nah sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu Banyak yang nanya di chat Pak Oh di chat, sorry saya harus buka chat dulu ya Oh enggak, dia unik kodenya Kode digital itu Itu yang membedakan Blockchain dan apa namanya Dan Ini biasa apa namanya Sistem sekuritas biasa Jadi blockchain itu Dia sebuah kode digital Contohnya yang unik Dia enggak bisa di hack Karena kalau di hack pun dia cuma Apa namanya Dia harus Ibaratnya mau di hack Dia enggak harus merubah kode gitu Nah dia Apa namanya Otomatis akan merubah Dari fitur barangnya itu sendiri Itu yang di Makanya sistem blockchain itu sekarang Sedang dikembangkan Sebagai cyber security juga Makanya kan Beberapa uang digital Seperti cryptocurrency itu Dia safe karena dia unik Kayak misalnya Kalau uang biasa bisa dicotak lagi Kalau dia kan kodenya enggak bisa Seandainya dirubah kodenya Maka dia akan Jadi barang yang lain Jadi enggak jadi barang yang sama Sampai saat ini Belum ada yang bisa Nge-hack untuk Apa namanya Blockchain sendiri Gampang di duplikat Nah dia bisa di duplikat Apa namanya Banyak kita bisa download Gini kan Cuman downloadan kita itu Tidak ada kode uniknya Itu bikin Apa namanya Dibuatan dengan blockchain Ketika perusahaan tadi Bagaimana dengan blockchain Ketika ada sebuah perusahaan Kemudian mengembangkan blockchain Maka Dia Kode blockchain itu Akan muncul ke produk Yang akan dijual Sehingga tidak Mungkin tidak ada Clash Terhadap Oh kok kodenya sama Antara Ini dan ini Enggak Karena dia akan Memgenerate secara Otomatis Jadi semakin banyak Produk yang dijual Maka akan semakin sulit Kodenya Ya mekanisme Canggahan pelagih Harusnya itu Apa namanya Kode blockchain itu Jadi mungkin dia Gambarnya sama Tapi dia kodenya berbeda Kadang-kadang Beberapa artis Dibilang kayak Tadi ini invisible friend Ini kita lihat ya Ini kan Bisa dibilang Malas artisnya Nah Itu Dia Apa namanya Ini etherscan ini Buat ngeceknya Jadi etherscan ini Untuk ngecek Kode unik Dari Dari si Apa namanya NFT itu sendiri Salah satu ngecek Terus Tadi yang misalnya Tadi apa Ini invisible friend Ini kan sama Semua kan Ya Tapi dia kode uniknya Ada Misalnya gambar Harusnya dijadikan NFT Lalu dijadikan NFT lain Eh bisa aja Ini copy Tapi kodenya nanti berbeda Ya Ini gambarnya sama Apa bedanya Nggak ada Bedanya Nah Sehingga Kemudian terus Jadi NFT lain Ya Ya tadi Sudah di Ini ada Sudah dijawab Karena Pencegahan plagiarismenya Itu dari kode uniknya Itu Jadi kalau misalnya Dia sama Bikinin dua sama Kode uniknya beda Jadi tetap Buktinya apa Kode uniknya itu Oh ini Kode uniknya beda Tetap bukan Bukan barengnya sama Gitu loh Sama Serupa Tapi tak sama Tergantung Bisa jadi koleksi Bisa juga jadi Semacam Kayak misalnya gini Kemarin tuh ada yang Jual sertifikat gitu Jadi kayak tiket gitu Saya lupa namanya Nah tiket itu Kalau kita pakai itu Tunjukin Dari HP gitu Tunjukin ini tiketnya Ke sebuah acara gitu Oh ini apa namanya Oh iya Masuk ada acara Di tiketnya Tiket ini unik Karena ada NFT-nya Nah Ketika masuk metaverse Dia Jadi misalnya disini ya Siapa perlu saya buka Metaverse Disini Misalnya Decentraland Jadi Salah satu metaverse Decentraland Jadi Decentraland itu Salah satu Metaverse Yang Dia bisa Beristilah Kita bisa jualan Disitusi Jadi kalau kita Masuk metaverse Misalnya ini Jadi Ini cukup Ponek via wallet Gitu aja Dan dia Apa Tersembunyi Cuma Alamat aja Alamat wallet Kita Jadi bisa Kita bisa Buat jual Disitu Soalnya Kita masuk Ini metaverse Kita masuk Metaverse Jadi Metaverse Sebetulah Agak Kayak Main game Kemudian Dia disitu Bisa jual-beli Dalam Misalnya Jual-beli Atau Misalnya jual-beli NFT Bisa jual-beli Bahkan Tanahnya Dijual Ada 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 Petak tanah Yang dimana Petak tanah Itu Sebelum Misalnya kita Buat Jualan Kita Jadi Kita Buat Kita Jadi Jualan Dan Desainnya Itu Part Part Itu Jadi Juru Dijual Dalam Bentuk Ya Dijual Kita Bagi Dengan Uang Jadi Nanti Kita Masukin Apa Namanya Alamat NFT Kita Terus Nanti Kita Semacam Paniklan Di Metaverse Kita Bisa Klik Langsung Kerek Alamat NFT Kita Seperti Itu Ini Memang Gak Lama Dia Fish Ada Pertanyaan Lain Sambil Munggu Apa Ini Kita Sudah Masuk Metaverse Ini Kita Masuk Metaverse Sekarang Kalau Di Metaverse Nah Misalnya Ini NFT Kita Bisa Beli Beberapa Tempat Yang Dia Nah Misalnya Kita Trade Center Nah Di Trade Center Ini Kita Bisa Beli Barang Nah Mana Enterprise Apakah Transaksi Nah Ini NFT Kita Bisa Dijual Di Sini Ada Pertanyaan Lain Silahkan Bapak Ibu Barangkali Ada yang Ingin Pertanyaan Ada Pertanyaan Lain Bisa Bisa Akses Nah Ini Kan Kita Jual Nih Jual NFT Ada yang Sama Sokot Place Misalnya Kita 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 Liat Gimad Nah Ini Gallery Gallery Jambung Sana Terus Kita Jadi Langsung Masuk Ini Masuk Wallet Kita Masuk Otomatis Gitu Langsung Masuk Wallet Kita Gratis Bagaimana Cara Bulu Kita Cukup Wallet Nanti Kalau Bapak Tertarik Bisa Masuk Ke Bisa Masuk Ke Ke Workshot Kita Oke Bapak Ibu Barangkali Ada yang Berkenan Atau Tertarik Hari ini Nanti Malam Dan juga Besok Ada Lebih Mendetal Terkait NFT Termasuk Bagaimana Memulai Membangun Karakter Menciptakan Karakter Dan Menjualnya Dan Pasti Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Pak Ibu Mungkin Yang Ingin Menambah Bundi Bundi Atau Uang Satu Dan Lebih Mendalami Termasuk Terkait Blockchain Ethereum Dan NMC Sendiri Ini dia Oke Bapak Ini Ada yang Konfirmasi Boleh Pak Riswan Mengisi Kembali Datanya Kami Sudah Update Tapi Data Bapak Belum Ada Belum Ada Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Mendaftar Tapi Belum Ada Karena Kami Sudah Memasukkan Dalam Group Bapak Ibu Boleh Konfirmasi Ke Kami Boleh Melalui Email Atau Melalui WA Kami Akan Segera Masukkan Dalam Group Dan Juga Kami Update Bagi Yang Sudah Melakukan Pembayaran Untuk War Software Ini Jadi War Software Ini Kami Akan Membantu Bapak Ibu Dari Yang Paling Dasar Membangun Karakter Juga Dan Juga Nantinya Penjualnya Di Platform Dari NFT Sendiri Nanti Kita Platform Pake Open Sea Dulu Karena Yang Paling Umum Tapi Nanti Kita Bahas Di Workshop Insya Allah Oke Ini Kalau Gitu Barangkali Masih ada Pertanyaan Atau Mungkin Sudah Nanti Kita Bisa Lanjut Di Workshop Baik Belum Ada Karena NFT Sendiri Cukup Seru Ya Bapak Ibu Kita Bisa Nge-upload Bukan Hanya Dalam Bentuk Tadi Karakter Ataupun Dalam Bentuk Pixel Tapi Bapak Ibu Juga Bisa Nge-upload Dalam Bentuk Video Foto Ataupun Model-model Unik Lain Yang Nantinya Barangkali Beruntung Dan Rezeki Bisa Dibeli Oleh Pembeli Asing Atau Dari Luar Negeri Karena Kita Juga Tidak Tahu Mana Yang Kadang Menarik Minat Beli Seperti Yang Di Case Nya Got Lain Oke Hari Ini Bapak Ibu Belum Ada Pertanyaan Kembali Untuk Baik Untuk Informasi Hari Ini Jadi Kami Akan Menghadirkan NFT Khusus Juga Insyaallah Yang Akan Kami Hadirkan Perbulan Dimana Nantinya Bisa Memberikan Banyak Manfaat Untuk Bapak Ibu Untuk Bulan Ini Termasuk Hari Ini Dan Ikut Workshop Baik Saya Kembalikan Pak Haji Untuk Menutup Sesi Atau Dari Penjelan Oke Jika Tidak Ada Pertanyaan Insyaallah Akan Kami Tutup Saya Stop Share Dulu Insyaallah Akan Kami Tutup Silahkan Kembali Bapak Ripto Bapak Ripto Apakah Bapak Mendengar Saya Terima kasih Sebelumnya Kami Berdiri Dan Bergabung Di Acara Hari Ini Kami Mohon Maaf Jika Ada Kurang Kurang Lebihnya Dan Insyaallah Di Bulan Depan Tetap Ada Free Webinar Terkait NFT Lagi Dan Pak Ibu Bisa Join Kembali Baik Sekaligus Kami Ingin Mohon Undur Diri Untuk Acara Hari Ini Terima Kasih Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Belajar Hal Baru Termasuk NFT Barangkali Jadi Peluang Untuk Kita Dan Sampai Jumpa